Ayo main tebak-tebakan. Anita sedang berada di kereta. Terus, di stasiun ada Cecep yang lagi berdiri di pinggir rel. Kereta Anita kemudian lewok di depan Cecep. Pertanyaannya, siapa yang bergerak? Anita atau Cecep? Kalau kalian jawab Anita, jawaban kalian tidak sepenuhnya benar lho. Kenapa begitu? Penjelasannya tidak sesimpel itu. Karena kalian harus tahu dulu definisi dari benda bergerak. Benda dikatakan bergerak jika benda itu berubah terhadap kedudukan tertentu. Nah, biar kita tahu kedudukan benda itu berubah atau tidak, kita perlu yang namanya kerangka acuan. Dari kasus tadi, ada dua kerangka acuan, yaitu Anita dan Cecep. Menurut Anita yang duduk diam, Cecep dan stasiun yang bergerak. Sedangkan, bagi Cecep dan stasiun, Peppa dan Anita lah yang bergerak. Dari kejadian itu, kita bisa menyimpulkan, kalau bergerak atau tidaknya benda itu bersifat relatif, karena tergantung dari kerangka acuan yang digunakan. Kita bisa membagi jadi dua kerangka acuan. Kita sebut pengamat yang diam dan pengamat yang bergerak. Nah, teori inilah yang kita sebut teori relatifitas Newton. Pada relatifitas Newton, semua besaran akan sama saat diukur oleh dua pengamat tadi. Yang berbeda adalah kecepatan relatifnya. Rumus inilah yang kita pakai untuk menghitung kecepatan relatif suatu benda. Masih bingung, apa itu kecepatan relatif? Kita kembali ke kasus Anita dan Cecep tadi ya. Anggap Anita berlari di dalam kereta, searah dengan gerak kereta. Menurut orang di sekitar Anita, Anita ini orangnya aneh, karena tiba-tiba berlari. Ngapain coba lari-lari di kereta? Nah, menurut orang di sekitar Anita, ia berlari sekitar 10 km per jam. Tapi, menurut Cecep yang melihat Anita berlari di dalam kereta, Anita seolah bergerak dengan kecepatan 110 km per jam. Karena di saat yang bersamaan, kereta juga bergerak dengan kecepatan 100 km per jam. Sejauh ini, semua masih terdengar benar dan simpel. Tapi, semua berubah gara-gara cahaya. Di antara banyak ilmuwan, dua di antaranya yang sedang meneliti sifat-sifat cahaya, ternyata menemukan sesuatu. Pada pendeteksi yang diam, ataupun yang relatif bergerak, cahaya memiliki kecepatan yang tetap. Penemuan ini membuat persamaan sebelumnya jadi agak membingungkan. Kalau Anita menyalakan senter di kereta dan mengarahkannya searah dengan gerak kereta, seharusnya kan kecepatan cahaya senter di mata cecek bisa ditulis begini. Tapi, kalau kecepatan cahaya itu tetap, alias gak bisa berubah, berarti salah kah persamaan tadi? Disitulah Einstein datang menyelamatkan kita dari kebingungan. Untuk mengatasi masalah itu, Einstein datang dengan teori relatifitas khusus. Dalam teori tersebut, Einstein memberikan dua postuler untuk mendukung teorinya. Pertama, hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan inersial. Kerangka acuan inersial itu adalah kerangka acuan yang tidak mengalami percepatan relatif. Kalau dari kasus Anita dan cecep tadi, Anita atau cecep inilah yang jadi kerangka acuan inersialnya. Kedua, kecepatan cahaya dalam ruang hampa sama besar untuk semua pengamat, tidak tergantung dari keadaan gerak pengamat itu. Konsep lain dari Einstein untuk mendukung teorinya adalah transformasi Loren. Jadi begini, persamaan sebelumnya yang kita gunakan untuk menghitung kecepatan relatif merupakan persamaan dari transformasi Galileo. Einstein menganggap bahwa persamaan itu salah karena Galileo berkata bahwa selang waktu pengamat terhadap suatu peristiwa yang diamati oleh pengamat yang diam dengan pengamat yang relatif bergerak terhadap peristiwa adalah sama. Menurutnya selang waktu tersebut tidak sama. Kalau dimisalkan pada kasus Anita dan cecep tadi, Galileo berpendapat bahwa pancaran senter Anita yang dilihat oleh Anita terjadi pada waktu yang sama dengan pancaran senter Anita yang dilihat dari cecep. Nah, hal itu yang dianggap salah oleh Einstein. Karena itu, inilah persamaan yang digunakan Einstein yang berasal dari transformasi Loren untuk menghitung kecepatan relatif benda. Oke, mungkin sampai sini kalian mulai bingung nih. Kok bisa ya waktu yang dialami Anita berbeda dengan waktu yang dialami cecep? Kalau kereta ini kecepatannya seperti kereta pada umumnya, mungkin akan terdengar nggak masuk akal. Tapi, kalau kereta ini kecepatannya mendekati kecepatan cahaya, waktu yang dialami oleh Anita dan waktu yang dialami cecep itu akan berbeda jauh. Jika Anita dan cecep sebelum perjalanan berumur sama misalnya, bisa saja setelah perjalanan selesai, umur cecep menjadi dua kali dari umur Anita. Konsep waktu yang bersifat relatif ini kita sebut sebagai dilatasi waktu. Konsep ini sering dipakai sama film fiksi ilmiah tentang perjalanan luar angkasa, contohnya seperti film ini. Nah, hubungan antara selang waktu yang dialami Anita dan cecep tadi bisa kita tulis dengan persamaan ilmu. Makanya, selang waktu yang dialami dua pengamat bisa jadi berbeda. Selain itu, dampak lain dari teori relatifitas Einstein ini adalah adanya kontraksi panjang yang persamaannya seperti ini. Maksudnya adalah, sebuah benda diam tampak lebih panjang jika diukur oleh pengamat yang diam terhadap benda. Sedangkan, untuk pengamat yang bergerak relatif terhadap benda, panjang benda akan tampak lebih pendek. Nah, fenomena ini emang nggak kerasa di keseharian kita, tapi terlihat pada benda yang kecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Selain panjangnya, masa benda juga dapat berubah loh jika kecepatan relatif benda mendekati kecepatan cahaya. Nah, inilah persamaan yang digunakan Einstein untuk merumuskan hubungan antara masa diam dan masa bergerak pada teori relatifitas menurutnya. Oke, begitulah cara Einstein menyelesaikan kebingungan yang terjadi tentang kecepatan cahaya dan teori relatifitas Newton. Untuk bisa memahami teori relatifitas ini, memang relatif susah. Tapi sebenarnya tidak sesusah yang kalian pikirkan kok. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.